Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Nur al-Wala dan para pecinta buku dimanapun anda berada? Bersama saya, Syedah Hudijah di sesi Baca Buku Nur al-Wala Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan membaca buku 40 hadis cinta untuk milenial, hadis ke-8 bagian yang pertama dengan tema cinta Allah dan cinta Nabi Langsung saja, hadis ke-8, anugerah cinta bagi semesta Hadis riwayat Imam Waki dalam Nushah Waki An Al-Akmash dari Abu Hurayroh nomor 29 Dari Abu Hurayroh berkata, Rasulullah SAW bersabda Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku hanyalah kasih sayang yang dihadiahkan Kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah manifestasi puncak dari cinta Allah SWT Tak ada hadiah yang lebih luhur bagi umat manusia melebihi kehadiran Sang Nabi Agung Iman kita tak berarti, jika kecintaan kita kepada orang tua, anak, dan manusia selebihnya mengalahkan kecintaan kita kepada beliau Sebagai mana riwayat Imam Bukhari nomor 15 dan riwayat Imam Muslim nomor 44 dari Anas bin Malik Dalam Al-Quran pun disebutkan dalam Quran Surah Al-Ambia ayat 107 Dan tidaklah kami mengutusmu Nabi Muhammad SAW melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam Pengutusan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk rahmat dan cinta Allah kepada seluruh umat manusia Beliau diutus untuk menyempurnakan ahlak dan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia Dan tak terbatas pada manusia saja melainkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini Oleh karenanya sudah seharusnya bagi kita untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kasih sayang bagi kehidupan kita Baik, sekian sesi baca buku kali ini Untuk hadis selanjutnya akan kami bahas di next video Saya Syedah Udijah, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!